Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pertemuan Apan akan menampilkan revisi dari efek sosial komunikasi yang ditimbulkan akibat memanfaatkan filosofat. Disusun oleh Hikmaris Tia, Aura Ramadhani, dan Rati Asya Tata. Latar belakang, filosofi komunikasi yang dikemukakan oleh Fiers membahas tentang semiotika komunikasi yang lebih menitik beratkan pada teori produksi tanda. Isila-isila ini menunjukkan ketegangan krisis yang menunjukkan setiap upaya untuk memahami masalah komunikasi dalam semiotika. Tandangan filosofi Spir tampakan membenarkan berlakukan komunikasi hanya sebagai contoh tindakan tanda. Semiotika adalah ilmu atau metode krisis untuk mempelajari tanda. Tanda adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menemukan jalan di dunia ini. Di antara orang-orang dan dengan orang-orang. Kedudukan semiotika dalam sisi komunikasi terletak pada komunikasi modal konstitusif. Di mana komunikasi merupakan bidang sama yang dijelaskan berbagai faktor lainnya. Dua jenis semiotika yang dikenal saat ini yaitu semiotika signifikasi dan semiotika komunikasi. Semiotika signifikasi atau struktural dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Sedangkan semiotika komunikasi dikembangkan oleh Carlos Sanders Peirce yang lahir pada tahun 1839. Semiotika komunikasi lebih menitik beratkan pada tanda produk-produk tanda. Peirce mengumumkakan bahwa ada enam faktor dalam komunikasi, yaitu pemberim, penerima konggara dan sisi tanda, pesan, saluran komunikasi, dan referensi atau yang dibicarakan. Tanda merupakan hal utama yang dipelesaikan dalam semiotika. Peirce kemudian mengkategorikan dan mengklasifikasi tanda. Klasifikasi tanda dapat menunjukkan bagaimana orang menerima tanda menjadi bermakna bagi dirinya. Paper ini dibuat untuk menjelaskan mengenai pengetahuan semiotika dan juga filosofi komunikasi yang dikenalkan oleh Peirce. Menjelaskan tentang contoh kasus yang berhubungan teori dan semiotika yang dikemukakan oleh Peirce. Melalui paper ini diharap tidak adalah keseluanan-wanan atau kesalahpahaman dalam mencari efek sosial komunikasi akibat pemanfaatan filsafat. Contoh kasusnya itu ada dalam ikan gopay. Aksi tembak-tembakan di agrenambasador gopay, kita Peirce dan Jota Slim di Ikan Gopay baru berjudul Pepista di Ikan Gopay, Jota Pertindak. Tempat trending di media sosial dan telah ditonton lebih dari 10 juta kali sejak pertanyaan ditayangkan pada 20 Juli 2020. Video itu merupakan video pertama di Indonesia yang seluruhnya dibuat dengan kormat teknologi I. Melalui video ini, Perniesa tersebut menyaksikan aksi Jota Slim menyelamatkan Pepista Gopay dari serangan musuh dengan latar belakang di Jakarta pada tahun 2120. Pepista dan Jota Slim sekaligus memperkenalkan Gopay sebagai dompet aerosik paling pertama yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran di semua game dan aplikasi di Google. Bahkan sekarang bisa digunakan untuk terlanggaran YouTube Prancing dan YouTube. Semika Pais Presiden Marketing Gopay, Timotius Martin mengatakan Gopay berkomitmen untuk terus menjadi solusi pembayaran mengandalkan bagi pengguna terutama di masa pandemi COVID-19. Dengan metode sukses, one tap, subscribe, untuk berlangganan YouTube Premium dan YouTube YouTube. Pengguna bisa terkait aman dan produktif di rumah menikmati beragam komputer, mulai dari tips dan klik bermain game, musik, berita terkini, hingga kabar rasa diperlangan di rumah. Semuanya bisa langsung menunjukkan penunggu, menikmati YouTube tanpa gengguan. Tata Timotius melalui kecerangan tertulis yang diperlukan tersebut yang diperlukan Jumat 4.09.20. Menurut Tata Timotius, meskipun bagian masyarakat kembali beratasi di rumah, sangat digunakan dengan keterbatasan berat dalam dijalankan aktivitas harian. Namun, masyarakat tetap mencapai sebagai aktivitas tiduran untuk mengatasi kebiasaan yang di rumah. Dia menyebabkan bahwa COVID-19 setelah mengubah semua aktivitas untuk bergerak online. Bekerja sekolah semaksud mengakses konten hikuran dan konten berita, musik, serta jenis. Introduction. Buku ini adalah sepertikasi tentang fondasi komunikatif teori tanpa atlas S.Tier. Tujuannya adalah untuk menggali dan sejauh mana filosofi teori dasar ada diserap oleh gagasan komunikasi. Gagasan buku ini adalah bahwa praktisi semiotika harus mempertimbangkan kerangka komunikatif untuk menghindari masalah formalisme kosong dan kesewonan-wenangan teorisi. Ini adalah alasan untuk berbicara tentang filosofi komunikasi Peirce daripada teori komunikasinya. Pandangan filosofi Peirce tampak menentang O.C. Han yang memperlakukan komunikasi hanya sebagai satu kasus tindakan tanda di antara banyak kasus. Artinya, kita harus mengartikulasikan teori praktik komunikatif sebagai aplikasi khusus dari semiotika umum. Dalam menilai kontribusi Peirce terhadap studi tindakan komunikatif, Georgian Harburn-Mask tahun 1995 dengan tepat menyatakan bahwa Bapak Pragmatisme dan teori tanda filosofi juga menggunakan istilah komunikasi. Peirce tidak mengembangkan teori komunikasi yang eksplisit dan pembaca akan menemukan referensi yang sia-sia tentang filsafat komunikasi dalam teks aslinya. Akibatnya, paper ini menyebutkan rekonstruksi retoris dari filosofi teoritis tanda Peirce. Joseph Randos pada tahun 1976 bahkan menegaskan bahwa originalitas Peirce tidak ditemukan dalam gagasan semiotika semacam itu atau dalam mengidentifikasi teori tanda dengan logika, melainkan itu terletak dalam konsepsinya tentang semiotika sebagai logika komunikasi. Demikian pula, Huck Josswick tahun 1996 berpendapat bahwa semiotika adalah studi formal tentang tanda-tanda yang digunakan sebagai media komunikasi. Vincent Colapietro tahun 1995 telah menyatakan secara lebih moderat bahwa teori tanda Peirce berasal dari praktik komunikatif kita melalui proses abstraksi. meskipun pengamatan semacam itu bersifat sugestif, mereka secara praktis membutuhkan bukti agar tidak dianggap sebagai slogan baka. Kaitannya dengan contoh kasus yaitu seperti yang sudah diketahui bahwa teori tanda Peirce berasal dari praktik komunikasi kita melalui proses abstraksi, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah tanpa harus menghadirkan objeknya secara nyata. Seperti yang terdapat pada contoh kasus iklan GoPay yang berjudul Pevita Ditembak Jota Bertindak. Di sana hanya terdapat beberapa tanda tanpa menghasilkan objeknya secara langsung. Sifat dari iklan tersebut juga sugestif yaitu memberikan suatu maksud tertentu seperti ajakan untuk menggunduh aplikasi GoPay. Yang kedua ada A Social Consideration of Philosophy. Peirce berpendapat bahwa filsafat harus dipraktikan dalam semangat ilmiah. Tidak seperti banyak pendukung terkenal dari filsafat ilmu, Peirce memiliki rekam jejak yang terbukti baik sebagai ilmuwan, praktik, dan sebagai filsuf. Kenneth L. Ketner tahun 1987 melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa Peirce harus dipahami terutama sebagai ilmuwan dan ahli matematika dan hanya kedua sebagai filsuf. Sementara klaim Ketner dapat dikatakan bahwa kontribusi Peirce terhadap filsafat jauh melebihi pencapaian ilmiahnya. Tentu, penting untuk diingat bahwa ide-idek filosofis Peirce tidak dapat dipisahkan dan partisipasi aktifnya dalam kehidupan sense. Sudut pandang Ketner tampaknya mendapat banyak dukungan dari Peirce yang menggambarkan dirinya sebagai keturunan ilmu pengetahuan alam. Dari perspektif kontemporer, gagasan bahwa filsafat adalah atau seharusnya ilmu pengetahuan mungkin tampak salah arah dan bahkan berbahaya. Bagi sebagian orang, istilah filsafat ilmiah segera mengunculkan gambaran tentang agenda positifis yang tidak bijaksana dan mimpi tentang pengetahuan yang terpadu. Pandangan filsafat yang sangat ilmiah tampaknya mengesampingkan sebagian besar dari apa yang biasa disebut filsafat dan dapat dianggap tidak relevan dengan perhatian penelitian humanitik dan sosial kontemporer. Fakta bahwa Peirce menunjukkan praktik ilmuwan sebagai model untuk semua penyelidikan ilmiah sehingga mengurangi ketakutan semasa itu. Dalam kasus filsafat dan psikologi Baldwin tahun 1902, Peirce berpendapat bahwa metode ilmiah modern bersifat sosial dan hal solidaritas usahanya. Dunia ilmiah seperti kolomi serangga di mana individu berusaha untuk menghasilkan apa yang dia sendiri tidak bisa nikmati. Sebuah generasi menyatukan premis sehingga generasi yang jauh dapat menemukan apa artinya. Ketika sebuah masalah muncul dihadapan dunia ini, 100 orang segera mengerahkan seluruh energi mereka untuk mengerjakannya. Yang satu berkontribusi ini, yang lain berkontribusi itu. Kompi lain berdiri di atas bahu yang pertama, menyerang sedikit lebih tinggi, akhirnya mencapai tembok pembatas. Untuk meringkas, fils berpendapat bahwa penyelidikan ilmiah muncul dari keinginan yang selulus untuk mempelajari kebenaran. Itu adalah sosial daripada aktivitas individu. Ini berorientasi pada masa depan dan lebih jauh lagi. Melibatkan pengakuan akan kesalahan usaha seseorang. Diperdebatkan elemen-elemen ini untuk membentuk persyaratan minimal dalam pengertian persisan, yaitu kriteria dasar yang harus dipenuhi filsafat agar menjadi ilmiah dan bukan sekadar omong kosong. Teori tidak diestimewakan dalam arti mencakup semua aspek realitas. Dari sudut pandang tertentu, aktivitas ilmiah di mana hipotesis diuji memiliki bobot yang lebih ringan daripada bentuk kehidupan lainnya. Orang bisa hidup tanpa sens. Proposal yang diterima dapat ditinggalkan tanpa menyebabkan masalah yang tidak dapat diubah untuk perilaku sehari-hari. Fierce sebenarnya adalah seorang anti-teoritis dalam pengertian khusus ini karena dia tidak mengambil posisi bahwa teori yang ketat memberikan penjelasan yang paling memadai dan paling setidaknya sebagian dari kritik tentang pencampuran filsafat dan praktik harus dipahami sebagai pengingat akan keterbatasan penalaran meskipun tidak ada gunanya mengendalikan batasan buatan untuk emajinasi dan spekulasi manusia yang akan seperti memperkenalkan larangan hukum untuk melompati bulan. Manusia tetap saja merupakan penalaran masalah yang selalu mengandalkan pada kebiasaan yang tidak dikritik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena masuk akal seperti itu akan tampak praktis sempurna bagi individu yang menjalani hidup mereka tanpa meragukan keputusan mereka. Secara paradok, refleksi teoritis pada hubungan teori praktik akhirnya menunjukkan bahwa penyelidikan filosofis tidak sepenuhnya otonom, tetapi bergantung pada dasar kebiasaan dan sentimen yang hampir tidak dapat dipahami. Dalam artikel awal The Doctrine of Change tahun 1878, fils mengidentifikasi tiga sentimen, yaitu minat pada komunitas yang tidak terbatas, pengakuan akan kemungkinan kepentingan, ini menjadi yang tersinggi, dan harapan akan kelangsungan intelektual yang tidak terbatas. Aktifitas sebagai persyaratan logika yang tak tergantikan, dia menambahkan bahwa tidak aneh jika menemukan sentimen sosial yang diandaikan dalam penalaran, karena logika atau semiotika bergantung pada perjuangan, bergantung pada perjuangan untuk melepaskan diri dan keraguan, berakhir dalam membantukan kebiasaan tindakan, tetapi dimulai dengan emosi. Menurut Randall tahun 1979, penjelasan tentang kebenaran ilmiah membutuhkan objektivitas semiotika, di mana objektivitas tidak dipahami dalam hal hasil atau prosedur inferensial, tetapi sebagai masalah pengakuan dalam komunikasi seseorang dengan penanya lainnya. Lebih ranjut, Randall 1999 cukup beralasan bahwa sense pada dasar adalah kode etik, kode kehormatan daripada kode linguistik, yang mewakili bentuk dan konsintensi yang ideal, sebuah etika yang berasal secara logis dari analisis tentang bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Harus saling berhadapan, berkomunikasi satu sama lain jika kita ingin mencapai tujuan bersama dari pemahaman bersama tentang masalah ini. Selesafat di sisi lain seharusnya menjadi ilmu dalam arti yang lebih tinggi. Akibatnya, program ilmiah Pirs mensyaratkan bahwa penyelidikan filosofis didasarkan pada keinginan untuk belajar, yang melibatkan pengakuan kesalahan yang tulus, menjadi kegiatan sosial yang dibutuhkan komunikasi dan keterbukaan terhadap kritik publik dan berorientasi pada masa depan yang tidak terbatas, yang berarti bahwa upaya tersebut setidaknya sebagai kumulatif. kiri pembeda pertama Pirs dan tak terbatakan adalah bahwa filsafat adalah ilmu positif, yaitu upaya untuk menemukan apa yang nyata. Ini membedakannya dari matematika yang hanya memberi keadaan hipotesis dan menyimpulkan konsekuensinya. Penyelidikan matematis adalah observasional, sejauh ia membangun dalam imajinasi menurut aturan abstrak, dan kemudian dalam mengamati objek imajiner, ini menemukan hubungan bagian-bagian yang tidak ditentukan dalam aturan konstruksi. Tetapi tidak dalam arti pengalaman yang ketat, matematika menganalisis apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin secara logis, tanpa memikul tanggung jawab apapun atas kebenaran-kebenaran dari objek tadinya. Ini adalah ilmu hipotesis sehingga tidak ada yang bisa diaptrasikan dari realitas konkret. Bidang khusus filsafat merupakan studi tentang pengalaman umum, seperti yang dipahami secara luas, tentu saja bahkan ilmu-ilmu khusus adalah pengalaman dalam arti bahwa mereka berurusan dengan pengamatan dan konsekuensinya, dan konsekuensi empritif. Tetapi ciri kasih filsafat adalah bahwa ia mengarahkan perhatiannya pada pengalaman secara umum, seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan pada pengalaman alih-alih bagian tertentu dari pengalaman laboratorium. Akibatnya, Pips membedakan antara dua konsep ilmi yang berbeda, tentang pengalaman. Dalam ilmu-ilmu khusus pengalaman, berarti apa yang secara langsung diuntatkan dengan cara pengamatan khusus mereka. Dan ini dikonstrukskan dengan imprintasi pengamatan yang dipenuhi oleh hubungan pengalaman itu dengan apa yang kita ketahui sebelumnya. Namun, dalam arti filosofis, pengalaman bukanlah sesuatu yang membutuhkan musim observasi khusus. kaitannya dengan kasus, kaitannya sebab ini dengan contoh dalam kasus iklan Gopay yang berjudul Pevita ditembak serta bertindak, iklan ini membuat memuat tentang pentingnya realitas sosial, secara bersikap santai, dan mengikuti perkembangan zaman. Serta pesan moral yang disampaikan dalam iklan ini yaitu berani melakukan sesuatu yang berbeda, bekerja sangat kreatif dan pantang menyerah dalam segala hal, menjadikan iklan itu bermakna di setiap adegan itu. Baik, selanjutnya ada Beyond the Doctrine of Science. Semiotika menempati posisi yang aneh dalam skema filosofis Pears. Di satu sisi, jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang tanda dan semiosis merupakan topik yang menarik baginya, baik dalam tulisan-tulisan awal maupun akhir. Memang, dia berulang kali menunjukkan bahwa dia sedang mempersiapkan sistem besar di mana semiotika akan memainkan peran kunci. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa banyak sarjana cenderung menafsirkan seluruh proyek filosofinya dari sudut pandang teoritis tanda. Di sisi lain, bisa sangat sulit untuk memahami peran apa yang sebenarnya dimaksudkan semiotika dalam filsafat ilmiah Pears. Serta dalam konsep dasar teoritis tanda dipahami. meskipun dia bisa masuk ke detail yang sangat besar, dengan penuh semangat mencari definisi yang memuaskan dan mengaktififikasikan tanda dengan cermat, dia juga membiarkan banyak hal tidak tertangani, meninggalkan celah yang agak mengganggu dalam teori yang mungkin menjadi puncak kejayaannya. Mungkin ini tidak dapat dihindari mengingat ambisi Pears, sementara beberapa penafsir telah mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa menjadi satu kesatuan yang koheren. Presentasi seperti itu hampir karena kebutuhan dan derung mengacualikan banyak pertanyaan menarik untuk dapat menghadirkan semiotika sebagai satu kesatuan. Pembahasan ini pada dasarnya menyangkut istilah-istilah dengan semiotika itu sendiri harus dibentuk. Dalam teksamar teleological logic, semiotika dicirikan sebagai ilmu representasional, salah satu cabang dalam trivium ilmu-ilmu dasar yang juga mencakup ilmu positif dan ilmu formal adalah dipahami. Ini bukan masalah sepele bagi Fiers. Dia berpendapat bahwa pasal penting adalah upaya menjadikan filsufat ilmiah adalah reformasi kosa-kata yang dilakukan untuk memastikan bahwa komunikasi disiplin tidak terhambat oleh kesalahpahaman sederhana yang timbul dari penggunaannya yang berbeda. Dalam terminologi etis, Fiers mendesak para filsuf untuk mengembangkan nomenklatur teknis yang sesuai. Ini jelas tidak kontroversial karena kecenderungan dalam filsufat Fiersian umumnya berlawanan arah. Fiers mungkin tampak kuno, bahkan mungkin mengejek dalam keinginannya untuk menggunakan istilah-istilah baru. Di sisi lain, beberapa konsep Fiersian seperti tipe perbedaan token telah teruji. meskipun gagasan semiotika sebagai bidang studi atau disiplin muncul berlangkali dalam tulisan-tulisan Fiers saat mencolok bahwa itu tidak ada dalam sebagian besar usahanya untuk mengklasifikasikan ilmu. Tugas yang memakan banyak waktu dan usaha tampaknya menjadi satunya klasifikasi eksplisit menampatkan posisi pada semiotika adalah salah satu ukuran paling awal Fiers di tingkat beasiswa yang lebih tinggi. Oleh karena itu ia mendefinisikan logika sebagai simbolisme objektif membedakannya dari tata bahasa simbolik dan reterika dan menceritakan simbolis sebagai semiotika simbolik. Dengan kata lain Fiers mengklasifikasikan logika dengan membatasi ruang input studinya pada studi tentang hubungan representasi simbolik dengan objeknya. Fiers pada dasarnya terpisah dari John Locke yang memperkenalkan konsep teori tanda ke dalam bahasa filsafat modern dalam menesai concerning human understanding tahun 1990. Meskipun Fiers secara eksplisit memeriksa pembagian yang log menjadi tiga etnis utama, ia pasti menyadari karena terlisasi log dari jabang utama ketiga pengetahuan semiotika. Jabang ketiga dapat disebut doktrin tanda. Jabang yang paling umum adalah kata-kata. Ini cukup tepat disebut logika. tugasnya adalah melihat atribut tanda yang digunakan pikiran untuk memahami sesuatu atau untuk menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain. Presentasi pertama Locke dan Fiers tentang loktin tanda masing-masing memiliki lebih dari satu pesan. Kedua filosofi itu dengan jelas mencatat hubungan antarologika yaitu teori argumentasi dan teori tanda. Selain itu, kedua pemikir tersebut mengidentifikasi kata-kata sebagai contoh paradigmatik dari tanda, tetapi tidak membatasi ruangan lingkup pengajaran pada tanda-tanda linguistik. Namun demikian, mudah untuk melihat bahwa Fiers pada awalnya menafsirkan hubungan antarologika dan semiotika secara berbeda dari Locke. Bagi Fiers muda, logika tidak identik dengan menggambar. Itu menunjukkan logika simbolik. Ini adalah salah satu masalah yang menyebabkan Fiers berubah pikiran. Sementara perkembangan teorinya tentang tanda tetap menjadi topik yang banyak diperdebatkan, terbukti bahwa konsepsinya tentang semiotika dan hubungannya dengan logika menemati siklus Lockean. Fiers semakin sadar bahwa studi tentang tanda dan semiotika secara umum adalah tugas yang diperlukan, dan berpendapat bahwa alih logika harus memperluas supaya mereka dari studi sempit tentang argumen atau simbol pelestarian kebenaran mutlak untuk mencakup semua semiotika. Dan kata lain, logika sekarang bagi studi tentang kondisi umum tanda yang memenuhi fungsinya, pandangan log yang sangat berbeda dari pembagian kerja sebelumnya dalam sains. Jika ada satu hal yang menjadi ciri teori tanda Peers, itu adalah penjelasannya tentang hubungan semiotika generik. Cara termudah untuk menggambarkan apa yang memberikan semiotika dari variata susama semiotika lainnya adalah dengan mengatakan bahwa itu dirasakan pada premis bahwa hubungan tanda adalah triadik yang tidak dapat direduksi, bahwa ia terdiri dari sebuah tanda atau representamen yang mewakili suatu objek kepada seorang penafsir atau sebagai alternatif mediasi antara objek dan penafsir. Secara praktis, merupakan aksioma untuk semiotika. Ungkapan ini dilatih dengan sangat baik dalam literatur sehingga bisa terasa seperti kebenaran yang dilebih-lebihkan bagi para penipu Peers dan dogma yang kaku bagi orang yang tidak percaya. Siapapun yang telah memberikan semiotika lebih dari sekadar pandangan sepintas akan tahu bahwa Peers menghabiskan banyak waktu dan upaya mencari definisi yang memadai tentang hubungan tanda umum. Lebih dari sekali, dia telah menyatakan bahwa gagasan yang disajikan oleh kata umum tanda tidak jelas dan maknanya perlu dieksplorasi. Definisi ini menunjukkan betapa Peers mengacu pada teori kategori dalam semiotikanya. Hubungan tanda digambarkan sebagai tiga serangkai asli bahkan sebagai ketiga per excellence ada penekatnya yang jelas pada bentuk hubungan. Peers menyebut metodenya analisis paneroskopik dan memulai penelitiannya dengan merebut predikat yang tapaknya paling khas dari definitum bahkan jika itu tidak cukup berlaku untuk seluruh perluasan definitum jika predikat terlalu sempit saya kemudian mencari bahan darinya yang seharusnya cukup luas untuk definitum yang dimodifikasi tapi tetap menjadi fitur yang lebih ilmiah darinya akibatnya analisis paneroskopik ini tidak terdiri dari sekadar mencatat bagaimana sebuah istilah digunakan dalam bahasa sehari-hari yang hanya akan memberi kita kejelasan kelas 1 meskipun Peers secara eksplisit menyatakan bahwa dalam upaya ini dia dihalangi oleh seruan langsung pada prinsip-prinsip dalam pragmatisme karena metode pragmatis termasuk dalam retoris dan metodologis metode ini terbuka untuk interpretasi apa yang dia coba lakukan daripada memenuhi definisi informasi pragmatis terkait antara studi kasus dengan sebab ini adalah bahwa iklan ini menjadi mediator antara aplikasi GoPay dengan fiturnya dan para penonton sebagai penafsir dengan iklan ini penonton dapat mengetahui fitur-fitur yang ada dalam aplikasi GoPay dengan segala animasi yang dimunculkan dalam iklan penonton dapat menafsirkan kelebihan aplikasi GoPay yang dapat membayar secara cashless dari mana saja selanjutnya ada from representation to mediation pandangan Ransdell bahwa teori tanda Pears adalah logika komunikasi setidaknya sebagian akan dibuktikan terlepas dari pertanyaan primovasinya dari sudut penelituris yang ketat semiotika ternyata menjadi filsafat komunikasi dalam hati kata yang paling dalam fakta bahwa teori tanda Pears dapat ditaptirkan secara berbeda tidak membatalkan argon ini seseorang dapat mengesampikan dasar pengalaman tanda Pears dan hasil epistemologisnya untuk beberapa tujuan misalnya ketika mempertimbangkan masalah metafisik tentang asal-usul hubungan semiotika di alam non-manusia namun dalam setiap diskusi semiotika yang tidak muruni formalistik pertanyaan tentang antropomeratisme tidak terhindarkan muncul yang ditekankan oleh strategi retoris apa indikasi dari semua ini mengingat bahwa interpretasi semiotika yang diusukkan berisi kritik terhadap beberapa posisi persian serta cara untuk perbaikan orang mungkin berharap bahwa pendekatan tersebut memerlukan keraguan tentang kelayakan model sains yang sangat hiperarkis tidak ada dalam pendekat ini yang harus mengharuskan kita meninggalkan model formal dan karakteristik klasifikasi tata bahasa persian di satu sisi semiotika adalah konsep yang mudah dipahami itu hanya menunjukkan tindakan yang benar untuk karakter apapun tindakan itu dengan kata lain semiotika dapat dicerikan sebagai suatu jenis kegiatan atau proses yang membedakan suatu tanda dari jenis kegiatan dan proses lainnya oleh karena itu satu-satunya definisi setelah peers yang diberikan dalam pragmatisme menurut kelam 7 menyeruti perbedaan antara dua mode operasi utama mengingat bahwa banyak sarjana memprioritaskan memprioritaskan daripada tanda karakterisasi ini kurang informatif dari yang diharapkan dalam arti itu tidak lebih dari proposisi non-reduksi yang dinyadakan dalam berbagai jenis tindakan kami memiliki sedikit informasi tentang sifat dari tendiakan triadi kami hanya diberitahu bahwa itu tidak dapat direduksi dan kooperatif sebuah tanda dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang benar-benar mewakili sesuatu atau sesuatu yang dimaksudkan untuk mewakili sesuatu fungsi sentral dari sebuah tanda kemudian adalah untuk mewakili atau mewakili sesuatu yang lain analog dengan sarana suatu pembicara perwakilan advokat agen vicaris diagram gejala kontra deskripsi konsep premis saksian muncul sebagai pengganti ketika Pierce mencirikan tanda dalam istilah perwakilan dia sering mengacu pada ide pemikiran atau orang yang tandanya bertindak sebagai perwakilan dari sesuatu yang lain namun deskripsi dapat dilihat sebagai obat penenang untuk cerberus pepatah mereka mengandung elemen kompromi yang dapat dihilangkan untuk mencapai definisi hubungan yang disederhanakan karena R adalah singkatan dari O dimana saya menganggap hubungan yang sama dengan O Pierce sedang menggunakan representamen hanya sebagai sinonim untuk side tetapi dalam tulisan-tulisannya kemudian dia memperkenalkan perbedaan antara tanda dan representamen dalam teks-teks ini representamen biasanya dicirikan sebagai yang pertama dari hubungan perwakilan atau hal-hal yang berfungsi sebagai tanda Pierce mencirikan representamen sebagai sesuatu yang bersebut representatif dan mampu menghasilkan efek semiatika dan dalam Dictionary of Philosophy and Psychology dia secara tegas membedakan representamen yang mewakili dari representasi dalam kuliah 1903 Lowell dia dengan jelas mendefinisikan representamen sebagai subjek konkret yang representatif mengikuti Bookler Greenlee mengemukakan bahwa dengan representasi kita dapat memahami fakta bahwa sebuah tanda memiliki kekuatan interpretasi khusus bahwa ia memiliki tugas khusus untuk dilakukan karena itu berarti semua dalam konteks tertentu bijaksana yang mengarah pada interpretasi yang benar tanda itu representatif karena memediasi Greenlee menambahkan bagaimanapun bahwa konvensi menetapkan nada untuk keterwakilan itu adalah kebiasaan atau aturan interpretasi yang dimiliki oleh seorang penafsir tunggal atau oleh masyarakat penafsir dengan kata lain interpretasi konvensional adalah satu-satunya kondisi esensial dari tanda ini tidak memuaskan dari sudut penampir mari kita beralih ke pendekatan short dengan pandangan non-kausalnya tentang determinasi semiotika ia melukiskan gambaran semiotis yang membuat aktivitas agen interpretasi baik manusia maupun non-manusia diperlukan untuk proses tersebut dalam perangka persian ini dianggap masuk akal oleh short perbedaan antara signifikansi hubungan yang memungkinkan interpretasi dan interpretasi aktual sebagai itu dilakukan oleh pengguna tanda signifikansi untuk pendek untuk short setara dengan interpretabilitas yang dibenarkan menggunakan terminologinya kita dapat mengatakan bahwa itu ditemukan oleh tanah yaitu koneksi ikonik indeksikal atau simbolik antara tanda dan objek dasar ini memberatkan interpretasi namun signifikansi juga melibatkan jenis penafsir potensial yang kadang disebut fit segera dengan demikian merupakan hubungan triadik yang dapat menjadi nyata tanpa terjadi interpretasi aktual dengan gata lain konsep short tentang signifikansi memungkinkan adanya tanda-tanda yang tidak diaktualisasikan dalam semiosis mengikat perbedaan short apa yang harus kita buat dari semiosis terara sasaran dalam jelaskan sebagai proses semiotika internal yang diarahkan pada tujuan akhir yang ideal sekilas melihat masalah dari sudut pantang yang berbeda dengan fokus pada karakterisasi fear tentang tindakan cerdas dan produksi triadik murud short ciri khas dari aktivitas cerdas adalah melibatkan antisipasi peristiwa atau keadaan di masa depan dalam diskusi tentang bagaimana seorang ilmuwan dapat membedakan kecerdasan dalam organisme fears menyatakan bahwa ciri khas kecerdasan adalah bahwa peristiwa tertentu dihasilkan untuk mencapai peristiwa lain tujuan tindakan ini setara dengan fakta bahwa tindakan cerdas memiliki tujuan dalam kasusikan gope ini dipresentasikan bahwa gope dapat memudahkan penggunanya untuk setiap kegiatan transaksi animasi yang terdapat pada iklan tersebut mewakili kemudahan penggunaan gope jika mereka menggunakan layanan gope hal ini tentunya dapat menarik perhatian para audiens yang menonton iklan tersebut supaya memakai layanan gope sehingga perusahaan yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan akibat adanya peningkatan jumlah pemakai gope selanjutnya ada prospek of communication Fierce tidak hanya menganjurkan nondasan retoris tata bahasa ia juga menegaskan bahwa konsep gramatikal harus diuji di lapangan dari mana mereka berasal pengurangan atau prediksi semua dari teori yang sudah dibuat sangat penting untuk beralih ke bukti retoris dan melihat apakah mereka dikuatkan dengan pengamatan dia mencatat sirkularitas proses dan menganggapnya berguna menghasilkan teori lengkap dan lebih mungkin jika dukungan dan bukti ditemukan idealnya ini adalah umpan balik positif komunikasi dengan demikian memainkan peran ganda dalam semiotika di satu sisi komponen semiotika dasar diperoleh melalui analisis informal situasi tanda-tanda komunikatif biasa objek dan penafsir yang memenuhi peran vital semiotika penutur dan penafsir di sisi lain semiotika sebagai teori umum tentang tanda juga harus diterapkan pada kajian bidang semiosis komunikatif karena jika semiotika tidak sesuai dengan tugas retoris dokumen ini maka itu tidak bisa menjadi teori semiotika yang memadai berdasarkan teori interpretan fierce komunikasi dapat dikonseptualisasikan secara skematis dalam tiga jenis hasil yang signifikan interpretan yang disengaja yang mewakili penentuan ucapan interpretan efektif yang mewakili penentuan penerjemah dan komunikatif interpretan yang merupakan penentuan common mind atau comments tampaknya cukup jelas ada niat berkomunikasi yang menentukan pembicara interpretan yang disengaja ada efek pada penafsir yang hampir pasti berbeda dengan yang dimaksudkan interpretan efektif dan ada hasil optimal yang belum tentu sama keinterpretan yang disengaja atau interpretan efektif dan tidak dapat diabaikan serta jumlah keduanya komunikatif interpretan niat tidak harus eksplisif eksplisit dan sadar dalam konteks ini lebih mengacu pada unsur-unsur purposif yang mendorong pemikiran pembicara untuk interpretan yang disengaja pierce berpendapat bahwa tidak ada manusia yang dapat berkomunikasi dengan orang lain kecuali mereka memiliki kesamaan yang terdiri dari pengetahuan umum yang familiar dimana kata akrab kurang mengacu pada seberapa terkenal suatu objek daripada apa yang diketahui modus yang dimaksud dapat dicirikan sebagai timbal balik komunikan tidak hanya memiliki kumpulan dana kumpulan dana tertentu untuk berbagi pengetahuan tetapi juga mengetahui setidaknya secara implisit bahwa orang lain memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kurang lebih sama pierce mencantumkan sejumlah hal yang biasanya dicapuk oleh kesamaan seperti pengetahuan tentang bahasa lisan makatata bahasa kemampuan untuk mengendalikan diri jaminan praktis bahwa pengetahuan pengalaman seseorang tentang dunia tidak berbeda secara radikal dari pengetahuan manusia lainnya makhluk hidup dan sebagainya bisa dibilang bagian terpenting dari dana ini adalah produk pengalaman dalam arti luas sesuatu yang memiliki dampak kognitif yang tak terbantahkan namun itu tidak statis melainkan berubah dan tumbuh melalui praktik-praktik di mana orang-orang terlibat sebagaimana aktif Vita Rinan dengan tepat meringkas tema ini sebuah landasan pengalaman bersama adalah sumber yang berkembang dari semua yang diberikan dalam situasi berkelanjutan dan pengalaman bersama dari para pelaku komunikasi Kirs cenderung menggunakan istilah pengamatan jaminan pengalaman jaminan dan kenalan jaminan secara bergantian setidaknya kita bisa mempertimbangkan untuk memperkenalkan perbedaan yang lebih tajam antara pengamatan yang menyertai dan pengalaman yang menyertainya konsep sebelumnya menyarankan pengalaman tambahan yang relevan seperti yang diperoleh dari lingkungan terdekat pada saat efek menggambar pengalaman jaminan membangkitkan jangkauannya lebih luas dan mencakup pengalaman yang hampir terjadi sebelumnya dan tidak diungkapkan oleh tanda ini adalah bagian dari kesamaan sedangkan pengalaman yang dapat diamati secara bersamaan lebih tepat digambarkan sebagai pengalaman konsektual yang sempit sehingga komentar memungkinkan komunikan untuk menentukan atau untuk menyesuaikan atau hidup pengalaman yang menyertai sebagian besar adalah masa lalu dan pengamatan yang menyertai sebagian besar hadir tetapi secara logis keduanya mendahului tanda apakah pembedaan ini diterima atau tidak poin pentingnya adalah bahwa tidak ada sistem tanda yang dapat berdiri sendiri dan otonom selalu ada semacam pengalaman tingkat dasar yang tidak ditangkap oleh tanda-tanda tersebut akibatnya ketika PIRS mengatakan bahwa suatu objek harus diasosiasikan dengan objek komentar yang akan disimbolkan bahwa setiap sistem harus diasosiasikan dengan basis pengalaman umum sudah cukup menentukan untuk efek komunikatif pembicara dan penafsir para pihak membutuhkan setidaknya beberapa tingkat kesepakatan tentang apa wacana itu jika tidak tidak akan ada komunikasi sama sekali dua orang tidak dapat berbicara tanpa beberapa pengalaman umum yang mereka berdua miliki sehubungan dengan apa yang mereka bicarakan lebih lanjut PIRS berpendapat bahwa tidak hanya komunikasi interpersonal atau sosial yang tidak pasti tetapi pemikiran itu mengambil bentuk dialog internal antara fase-fase diri poin terakhir ini mungkin tampak aneh bagaimana mungkin kita tidak mengetahui perasaan dan pengalaman kita sendiri kita dapat memahami klaim PIRS dengan mengansumsikan bahwa komunikasi bahkan sebagai dialog internal bersifat temporal dan selalu ada variasi dalam perasaan dan pengalaman dari diri sekarang ke diri masa depan tetapi pandangan seperti itu tampaknya terlalu mengada-ngada dan hampir tidak masuk akal jelas jenis ketidakpastian yang terutama mempengaruhi pemikiran diam adalah karena jenis tanda yang digunakan dan bukan pengguna tanda itu sendiri namun tanda dalam komunikasi tidak pernah lepas dari pengalaman dan kebiasaan dan dengan demikian masalah tanda tak tentu dapat dirumuskan dengan sebagian besar dalam hal interaksi antara tanda pengalaman dan penggunaan tanda dalam sebagian besar diskusinya tentang hal ini PIRS membedakan antara dua jenis ketidakjelasan utama yang dapat mempengaruhi suatu tanda secara signifikan perbedaan ini diperkenalkan dengan menghubungkan berbagai jenis ketidakpastian dan determinasi untuk peran komunikatif pembicara dan penafsir ketika sebuah tanda cenderung mewakili banyak hal pilihan jenis apa yang diambil untuk mewakilinya dapat diserahkan kepada orang yang mengucapkannya yang tentu saja miliknya dalam hal ini dikatakan lemah atau tidak digunakan pada malam hari namun pembicara dapat menerapkan opsi ini kepada penerjemah dalam hal ini dikatakan bahwa tanda digunakan secara umum atau tidak secara sendiri-sendiri jelas pilihan tidak bisa berbohong sama dengan kedua belah pihak oleh karena itu suatu tanda tidak bisa kabur dan umum dalam hal yang sama namun itu bisa unik dan individual dan dalam hal ini dapat dikatakan digunakan secara tinggal kaitan kaitan dengan studi kasus dengan sebab ini adalah bahwa tidak ada manusia yang dapat berkomunikasi kecuali memiliki pengetahuan yang familiar kaitannya dengan kasus ini adalah bahwa iklan GOPE ini mayoritas penontonnya adalah orang-orang yang melek teknologi karena iklan ini mempermudai kita dalam melakukan transaksi tanpa harus menggunakan cash maka dari itu melek teknologi diperlukan agar penonton dapat paham dengan apa yang dimaksud dalam iklan tersebut selanjutnya ada perspektif tulisan perspektif tulisan yang kami angkat kali ini adalah semiotika dan kasus dan contoh kasus yang sesuai dengan pembahasan semiotika adalah iklan GOPE versi Pevita Pierce dan Jota Slim di Youtube semiotika adalah ilmu atau metode analisis untuk mempelajari tanda tanda adalah segala sesuatu yang kita gunakan dalam mencari jalan di antara manusia dan dengan manusia posisi semiotika dalam ilmu komunikasi terletak pada konsep model konstitusif komunikasi di mana komunikasi merupakan hal utama yang menjelaskan berbagai faktor lainnya kaitan dengan iklan ini yaitu adanya penerapan tanda pada tayangan video iklan tersebut yang dapat mengajak kita untuk menggunakan aplikasi GOPE ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memberi hal apapun baik itu akun premium maupun skin game dalam sekali klik menggunakan GOPE selain itu pengguna juga dapat melihat tanda lain di dalam iklan tersebut yaitu saat Pevita Pierce memberi senjata menggunakan GOPE dan langsung melawan para musuh jadi seakan-akan mengambarkan bangun kita sedang berada di medan utang kesimpulan pada bab 1 buku ini menjelaskan tentang studi kritis tentang fondasi komunikatif teori tanda Charles Sanders Pierce tujuannya adalah untuk menggali makna dan sejauh mana filosofi teoritis tak dasar tanda diserap oleh gagasan komunikasi seperti yang sudah diketahui bahwa teori tanda Pierce berasal dari praktik komunikasi kita melalui proses abstraksi yaitu kemampuan menyelesaikan masalah tanpa harus menghadirkan objek secara nyata seperti yang terdapat pada contoh kasus iklan gupe yang berjudul Evita Ditembak Jota Bertindak disana hanya terdapat beberapa tanda tanpa menghasilkan objeknya secara langsung pada bab 2 Pierce berpendapat bahwa penyelidikan ilminya muncul dari keinginan yang tulus untuk mempelajari kebenaran ini berorientasi pada masa depan dan lebih jauh lagi melibatkan pengakuan akan kesalahan usaha seseorang Pierce menambahkan bahwa kriteria dasar yang harus dipenuhi filsafat agar menjadi ilminya dan bukan sekedar omong kosong sebagian dari kritik Pierce tentang pencampuran filsafat dan praktik harus dipahami sebagai pengingat akan keterbasasan penelaran filsafat adalah imum positif yaitu upaya untuk menemukan apa yang nyata bidang khusus filsafat justru merupakan studi tentang pengalaman umum seperti yang dipahami secara luas pada bab tiga fase penting dalam upaya menjadikan filsafat ilmiah adalah reformasi kosa kata yang dilakukan untuk memastikan bahwa komunikasi disiplin tidak terhambat oleh kesalahpahaman sederhana yang timbul dari penggunaannya yang berbeda Pierce mengklasifikasikan logika dengan membatasi ruang lingkup studinya pada studi tentang hubungan representasi simbolik dengan objeknya cara termudah untuk menggambarkan apa yang membedakan semiotika dari varietas utama semiotika lainnya adalah dengan mengatakan bahwa itu didasarkan pada premis bahwa hubungan tanda adalah priadik yang tidak dapat direduksi priadik ini terdiri dari sebuah tanda atau representamen yang mewakili suatu objek kepada seorang penafsir atau sebagai alternatif mediasi antara objek dan penafsir pada bab empat dari sudut pandangan retoris yang ketat semiotika ternyata menjadi filsafat komunikasi dalam arti kata yang paling dalam namun dalam setiap diskusi semiotika yang tidak memilih formalistik pernyataan tentang antropofiresme tak terhindarkan muncul yang ditelankan oleh strategi retoris di satu sisi semiotika adalah konsep yang mudah dipahami itu hanya menunjukkan tindakan yang benar untuk karakter apapun tindakan itu Fir sering menggunakan representamen hanya sebagai sinonim untuk sign tapi dalam tulisan-tulisannya kemudian ia memperkenalkan perbedaan antara tandar dan representamen pada bab lima komunikasi memainkan peran ganda dalam semiotika berdasarkan teori interpretan Fir komunikasi dapat dikonseptualisasikan dalam tiga jenis hasil yang signifikan interpretan yang disengaja yang mewakili penentuan ucapan interpretan efektif yang mewakili penerjemah dan interpretan yang merupakan penentuan common mind atau comments Fir berpendapat bahwa tidak ada manusia yang dapat berkomunikasi kecuali mereka memiliki pengetahuan yang familiar kaitannya dengan studi kasus adalah iklan GoPay majoritas penontonnya merupakan orang-orang yang memiliki teknologi karena GoPay mempermudai kita dalam transaksi dengan menggunakan teknologi saran menurut kami penjabaran filosofi komunikasi oleh Fir sangat cocok untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya itu semiotika komunikasi yang diutarakan oleh Fir juga tidak kalah penting semiotik sebagai tanda atau simbol membuat kita jadi mengerti makna-makna dari suatu hal oleh karena itu sangat penting untuk mempelajari semiotika komunikasi Fir supaya kita dapat dengan mudah menganalisis tanda-tanda atau simbol-simbol yang ada di sekitar kita sekian presentasi dari pertemuan 8 kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih